Pertama-tama kita campur 400 gram beras ketan, 1,5 sendok teh air kapur sirih, dan 1 sendok teh garam sampai rata. Bungkus dengan daun pisang, bentuk segitiga, isi beras hingga 3 per 4 bungkus, ikat dengan benang kasur. Rebus di dalam air mendidih selama 3 jam hingga matang. Untuk sausnya, masak 200 gram gula merah, 1 lembar daun pandan, 100 ml air, dan 1,4 sendok teh garam sambil diaduk sampai kental. Sisihkan. Untuk pelapisnya, kukus bahan pelapis yang terdiri dari 200 gram kelapa parut kasar, 1 lembar daun pandan, dan 1,4 sendok teh garam. Gulingkan lopis di atas bahan pelapis, sajikan lopis bersama sausnya. Terima kasih telah menonton!